Sakit Dari sakit ringan sampai yang paling berat Kita temukan misalnya Nabi Imrahim Quran Surah ke-26 ayat 80 Dizikirnya Nabi Imrahim Ketika mengatakan Kalau saya sedang merasakan sakit Saya yakin pasti Allah sembuhkan Ini kalimat ringan Tapi secara psikologi itu tajam Dan itu mempercepat penyumbuhan Jadi kalau anda sedang merasakan sakit Maka dipakai ini Dikirnya Nabi Imrahim Untuk menguatkan pada diri kita Seberat apapun penyakitnya Jangan pesimis Karena Nabi pun mengatakan Setiap penyakit itu pasti ada obatnya Kecuali kematian Maka kalau diuji dengan penyakit apapun Hal pertama yang disampaikan Dikuatkan dalam diri kita Katakan Allah pasti sembuhkan Allah pasti sembuhkan Nah energi yang kita hasilkan lewat kata-kata itu Yang kita kuatkan pada diri kita Itu akan merangsang bagian tubuh kita Untuk mempercepat penyembuhan Yang gak bisa kita cegah itu kematian Karena maut itu gak akan pilih-pilih Dia gak akan lihat Sakitnya parah Belum tentu Belum tentu Anda boleh katakan ini sudah sepuh Kayaknya sudah bau tanah Tapi kata maut Dia jawab Kamu yang bau kuburan Jadi yang akan pilih Dia datang kepada yang sehat Dia datang kepada yang muda Sesuai dengan ajal Koran surah ke-7 Ayat 34 Tapi yang kita harus dapatkan adalah Kalimat pertama Kalau sedang sakit di uji apapun Sakit gigi Sakit mata Sakit kepala Macam-macam Tampilkan kalimat ini pada diri kita Koran surah ke-26 Ayat 80 Bahasa kitanya Allah pasti sembuhkan Allah pasti sembuhkan Harus ada keyakinan Optimisme dulu Nanti dengan kalimat itu Keadaan diri kita itu Secara kimiawi itu akan berproses Muncul kekuatan Muncul energi-energi yang positif Itu membantu penyembuhan Selain obat-obat Yang mungkin ditampilkan oleh para dokter Mesti ada gambaran itu Karena kan ada di bab energi Kan ada energi listrik juga dalam diri kita itu Energi listrik itu tinggi Nanti ada beberapa ayat juga Atau hadis yang bisa kita terjemahkan Misal begini misalnya Kalau dalam bab Ada riba Ada riba Ada lagi bab misalnya Sentuhan Sentuhan yang gak secara langsung Yang sentuhan langsung itu menggunakan lamasa Sentuhan tidak langsung menggunakan massa Nah ada sentuhan yang tidak langsung Gak langsung dilakukan Tapi ada energi listrik terpancar disitu Sehingga memberikan sebuah getaran Kenapa pandangan itu mesti dibatasi dalam kondisi tertentu Ada lawan jenis saling berpandangan nih Saling merasakan misalnya Ketika berpandangan Ada kondisi tertentu Yang ketika frekuensinya sama Ada rasa disitu Ada getaran Itu dalam kondisi tertentu Kalau bukan makan Dia palingkan Sebelum itu muncul Supaya tidak terbawa pada suasana yang tidak baik Paham gak sampai begini Nah ini bisa ditembakkan secara fisika Sama kayak begini Nah itu ada yang menguap tuh Nanti Kalau frekuensinya sama Di bab gelombang itu Kalau frekuensinya sama Bisa menguap sampingnya Karena ketemu di satu frekuensi Sama dengan yang ke toilet Ke toilet satu Sampingnya bisa ke toilet Sama Nah itu dalam konteks seperti ini Ada kalimat-kalimat yang ditampilkan di Quran Baik ada penyakit fisik Ataupun hal-hal yang melemahkan kepada diri Ketika punya masalah Misal ada persoalan Kadang-kadang boleh lemahkan Itu kata Quran Bangkitkan dirimu dengan mengatakan Ini pasti selesai Pasti ada solusinya Itu kalau dipakai Kata-kata itu Ini pasti selesai Pasti ada solusinya Kamu bisa Kamu bisa Itu lain nanti responnya pada tubuh kita Dengan hanya meratapi diri Kapan selesainya ya Kenapa harus aku Terus dibikin status Satu lagi yang paling menjengkelkannya itu Ya Dibikin status di Instagram Kapan solusinya ya Allah Gak jadi solusi Nah ini Di Quran ayatnya banyak Yang pakai Jepang Korea Dulu ada Waktu saya kecil itu Ada acara benteng Takeshi itu Ya kan Yang pakai Apa namanya Tengtengan Terus tembak-tembakan Pakai air gitu kan Saya suka Lihat itu kadang-kadang Oh ini benteng Takeshi Ada begini Tapi yang saya hara itu Saya masih kecil tuh Saya hara itu satu Ketika dia mau masuk ke situ Soalnya dikatakan Tersama hostnya Katakan kamu bisa Kamu bisa Kamu bisa gitu kan Dan itu dipakai juga oleh Korea Ketika Jepang bikin A Itu dari TK Korea dikatakan Harus lebih unggul daripada Nifong 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 Ya Jepang Jepang unggul Unggul daripada Jepang Jepang bikin Honda Mereka bikin Hyundai Hyundai itu dibacanya Hyundai Jadi selalu begitu Dan itu terpacu Nah kita ayatnya punya itu Sedang sakit Pegang yang sakitnya Kuatkan Allah pasti sembuhkan Allah pasti sembuhkan